Pemirsa pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut 2024, salah satu prajurit wanita dari Setumdam 9 Udayana, Sertu Kadek Dwi Putri Pertiwi, berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih medali perunggu cabang menembak di nomor 50 meter rival 3 pos woman. Pertandingan yang digelar di lapangan Rindam Aceh pada tanggal 19 September 2024 ini menyaksikan Kadek berkompetisi bersama timnya untuk mengukir prestasi di cabang olahraga menembak. Sertu Kadek Dwi merupakan atlet menembak Kodam 9 Udayana mewakili Provinsi Bali dalam ajang bergensi ini. Dalam kompetisi menembak ini, Kadek dan timnya berhasil menempati posisi ketiga yang akhirnya memberikan mereka medali perunggu di kategori tim. Pencapaian ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi Kadek dan kesatuannya, tetapi juga bagi Provinsi Bali yang diwakilinya. PON 21 adalah kompetisi yang sangat kompetitif di cabang olahraga menembak di mana keahlian teknis dan ketahanan fisik menjadi faktor kunci untuk dapat tampil maksimal. Kepala penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infantri Agung Udayana SEMM memberikan apresiasi tinggi terhadap prestasi yang diraih oleh Sertu Kadek Dwi Putri Pertiwi. Kappendam juga menyampaikan bahwa dukungan penuh dari Kodam 9 Udayana dalam memajukan kemampuan para prajurit di berbagai bidang, termasuk olahraga, menjadi faktor penting dalam kesuksesan ini. Kodam 9 Udayana terus mendorong prajuritnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga termasuk di ajang nasional seperti PON. Saya, Sertu Kod Kadek Dwi Putri Pertiwi, kredit menembak Kodam 9 Udayana dari Kontingen, Provinsi Bali. Pada PON ke-21 2024, Pas Tungkara saya mendapatkan medali perunggu. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kami di Kodam 9 Udayana yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Juga, tak kalah penting, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya atas dukungan dan doanya. Semoga dengan prestasi saya ini akan dapat menginspirasi khususnya kaum wanita untuk menunjukkan prestasinya untuk Provinsi Bali. Begitu juga, semoga menjadi motivasi buat rekan-rekan prajurit Kodam Udayana untuk menunjukkan prestasinya di bidang apapun. Terima kasih. Cabang menembak pada nomor 50 meter. Rifletiga Postwoman menuntut ketelitian, konsentrasi tinggi, dan ketahanan fisik yang semua dimiliki oleh Satu Kadet Dwi Putri Pertiwi. Kolonel Agung mengharapkan dengan pencapaian yang membanggakan ini, Satu Kadet Dwi Putri Pertiwi tidak hanya membawa pulang medali perunggu, tetapi juga harapan bagi generasi mendatang di kalangan prajurit wanita untuk terus berpartisipasi di berbagai bidang termasuk olahraga. Pendam 9 Udayana melaporkan.